Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo, selamat pagi semuanya Apa kabarnya hari ini? Semoga kalian semua sehat ya Walaupun kita sedang melakukan pembelajaran secara daring Ibu harap kalian tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran hari ini Baik, sebelum kita mulai belajar Jangan lupa untuk berdoa ya Supaya pembelajaran hari ini dapat berjalan dengan lancar Untuk hari ini, ibu akan menjelaskan materi bahasa Indonesia Tentang perkembangan teknologi produksi pangan Baik, anak-anak Sebelum kita masuk ke materi, ibu mau tanya nih Kalian pernah gak ya makan yogurt, tempe, keju, nasi, dan lain-lain Nah, dari makanan-makanan yang sudah ibu sebutkan itu Adalah hasil pangan Apakah kalian tahu apa itu pangan? Pangan adalah kebutuhan pokok manusia Yang biasanya berasal dari hewan atau tumbuhan Yang dikonsumsi oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan sumber energi Kebutuhan manusia yang berasal dari hewan Biasanya dihasilkan dari hasil pertanakan Bagaimana dengan tumbuhan? Kebutuhan manusia yang berasal dari tumbuhan Biasanya dihasilkan dari pertanian dan hasil perkebunan Hasil pertanian dan peternakan tidak dapat bertahan lama Kenapa? Karena makanan tersebut mudah membusuk dan tidak dapat kita konsumsi lagi Maka dari itu, cara agar makanan tersebut dapat bertahan dengan lama adalah dengan menggunakan teknologi pangan Apa sih teknologi pangan itu? Teknologi pangan merupakan penggunaan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk mengolah hasil pangan Sehingga menghasilkan makanan baru dan membuatnya tetap bertahan lama atau tidak cepat membusuk Nah, cara mengolah hasil pangan yaitu dengan menggunakan teknologi pangan Caranya dengan pengawetan, pengemasan, dan penyimpanan Contoh hasil teknologi pangan dari tumbuhan yaitu yang pertama, kacang kedelai Kacang kedelai dapat dibuat menjadi tempe, tahu, kecap, dan susu kedelai Yang kedua, ada singkong Dapat dibuat menjadi keripik singkong dan tepung tapioca Yang ketiga, ada buah-buahan Buah-buahan dapat diolah menjadi selai, manisan, ataupun jus Nah, sedangkan contoh hasil teknologi pangan dari hewan yaitu yang pertama, ikan Ikan ini dapat diolah menjadi bakso dan minyak ikan Yang kedua, ada susu sapi Dapat diolah menjadi mentega, keju, yogurt, dan susu bubuk Dan yang ketiga, ada ayam Ayam ini dapat diolah menjadi bakso dan sosis Dan masih banyak lagi bahan olahan teknologi pangan lainnya Nah, apa saja manfaat dari teknologi pangan itu sendiri Yang pertama, dapat menghasilkan jenis makanan baru Yang kedua, membuat makanan lebih awet dan tahan lama Yang ketiga, membuat gizi dalam makanan dapat dikonsumsi kapan saja Dan yang keempat, mengurangi sisa bahan makanan Pangan yang terbuang dan membusu Baik, mungkin itu saja yang dapat ibu sampaikan Jangan lupa pelajari lagi materinya Tetap semangat dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!